Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel iMedia Setelah saya lama gak upload video Hari ini saya akan produksi video lagi Video apa? Mari kita intro dulu Teman-teman, kembali lagi nih Di video kali ini Saya tidak akan mereview sebuah branding yang berupa fashion ya Untuk kali ini saya akan review usaha yang Dijarankan oleh adik saya dan istri saya Yaitu di follow aja IG-nya Di sini mungkin kita taruh di bawah sini Di masih CEO ID Itu menjual semacam burger, sandwich, sama research Untuk apa usaha yang akan saya rinkis setelah ini Nanti teman-teman akan saya share Untuk yang di video ini yang saya produksi itu Saya hanya akan mereview makanan saja Nah ini sudah ada burger-nya di sini saya Jadi seperti ini teman-teman Jadi untuk paket yang kalian dapatkan Ini hariannya Rp15.000 ya Ini di sini ada paket burger gate Namanya itu burger gate Kan sama seperti yang di floatingan saya Atau second brand saya itu Bukan kelompok di stole Terus ini ada extra hot dari Dilmonte Kenapa saya pilih atau adik saya pilih Dilmonte Karena saus ini yang lebih cocok ke dominan ke kentangnya Nah kalau untuk isinya burger-nya apa aja Kita Aduh Oke sorry banget ya tadi ada sedikit mati lampu Lanjut lagi Jadi untuk pembahasan yang mau saya bahas ini dari burger-nya Ini di sini di dalamnya ada daging seperti ini Wow ini sangat banyak sekali untuk sausnya Jadi untuk burger-nya nggak pelit-pelit banget ya di sini Silahkan teman-teman bisa order di Master CUID Itu tempatnya di Sedang Pulon Bisa COD delivery area maleri Sampai robosari Bahkan di kendal juga bisa Nanti pas saya ke kendal juga bisa di COD-kan di kendal juga Nah untuk kentangnya Kita pilih yang kentang fresh ya Bagi-gagi seperti ini Untuk tekstur kentangnya Kalau isinya hanya ada di patty Terus bun burger-nya Ada timun sama selada terus tomah Kalau untuk varian rasanya Kalian bisa pilih berdasar atau nggaknya Cocokin lidah kalian aja Terus untuk kentangnya sendiri Ini menggunakan kentang yang premium ya Bukan yang kentang kita bikin sendiri Jadi kentangnya sama seperti yang di McD itu Yang di McDonald Untuk rasanya seperti apa Teman-teman bisa pesan aja Karena kalau saya review terus Saya bilang sendiri kan mungkin Saya promosi positifnya aja Mending teman-teman bisa langsung beli aja Di Masio ID Untuk selanjutnya Ini packingnya menggunakan Stereo foam Yang ukurannya sedang warna coklat Terus di atasnya ada stereo foam lagi Yang warna putih Dan ditempelin stiker branding Masio ID Untuk dessertnya itu harganya 18.000 rupiah Dan juga sandwich yang roti bakar itu Harganya 20.000 rupiah Untuk varian rasanya Teman-teman bisa milih beda sedeng Atau berikan nggak pedas Sekalipun bisa Kalau untuk dessertnya itu ada dua rasa Eh ada tiga rasa Coffee Coklat sama red velvet Untuk saat ini Tapi untuk kemudian harinya Kita bakal olah rasanya Entah itu seperti apa Kita modifikasi Nanti teman-teman tinggal Ikuti aja Terus update IG-nya Si Mas CWD Karena yang pegang IG Si Mas CWD itu adik saya Perkiraannya nanti kita bakal Varian rasa Kita akan tambah lagi Untuk rasa kentangnya Nah seperti rasa kentang goreng biasa Cuman yang ini lebih besar Enggak yang kentang goreng biasa Banget Enggak Sampai jumpa